Mewakili provinsi Jawa Timur dalam pekan olahraga nasional PON 20 Papua, atlet anggar dengan perorangan meraih medali perunggu. Atas pencapaian tersebut, atlet anggar yang berdasal dari Kabupaten Situ Bondo itu diharap lebih mematuhi arahan pelatihnya. Dengan begitu, nantinya kemampuan atlet dapat lebih berkembang lagi. Sigi Kanadela, yang merupakan atlet anggar asal Kabupaten Situ Bondo, harus melawan rivalnya Anggi William Cah asal Jawa Barat pada putaran babak semifinal. Dalam pertandingan tersebut, Sigi sempat unggul di babak penyisian pada perempat final. Namun, akhirnya ia pun harus menerima kekalahannya di semifinal pada kali ini. Usai melawan rivalnya dengan skor 14-15, pertandingan itu digelar di venue Komplek Gereja Santo Yosep Merauke Provinsi Papua. Ziko Elvira selaku pelatih anggar dengan perorangan sangat bangga atas torehan keberhasilan anak asuhnya menyebut pedali perunggu itu. Bahkan dirinya berkesan ke depan harus lebih ekstra hati-hati sebab masih ada pertandingan bergu selanjutnya yang jelas lebih fantastis. Ia juga berpesan agar lebih patuh terhadap instruksi pelatih. Syukur Alhamdulillah, kemarin mendapat kabar langsung dari Papua bahwa Mas Sigi mendapatkan medali perunggu di nomor Degen Putra Perorangan. Dan ini salah satu kebanggaan yang sangat-sangat berarti sekali untuk kami anggar Situ Bondo karena sudah lama tidak dapat medali melalui nomor perorangan akhirnya bisa mendapatkan kembali nomor perorangan ini. Dari Situ Bondo, Khairul Rahman, National TV, melaporkan.